Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Di Sabtu suri ini 9 Mei 2.20 Kita bisa berbagi dengan saudara kita, tetangga kita Di sekitar rumah kita Sahabatku dan saudaraku dimanapun Kita berada Di suri hari ini kita akan berbicara Nuzul Al-Quran Ada Nuzul Al-Quran Ada Anzal Al-Quran Dan Unzil Al-Quran Nuzul Al-Quran Nuzul artinya turun Al-Quran adalah bacaan Turunlah bacaan Disebut memperingati setahun sekali Nuzul Al-Quran Nuzul Al-Quran Secara 14 abad yang lalu Sudah turun Al-Quran Bahkan di masa Khalifah Usman bin Atman Al-Quran sudah dibukukan Disebut terkenal Yang kita pegang Yang kita Yang kita baca setiap hari Disebut Mushab-Usmani Karena Al-Quran Sudah dicetak Dimushabkan Di zaman Khalifah Al-Quran Secara Al-Quran 14 abad yang lalu Sudah Nuzul Tapi secara Tapi secara Angzalna Atau Ungzil Al-Quran Secara Angzalna Al-Quran Mungkin Itu belum Karena Ketika Allah Berbicara Ungzil Al-Quran Maka Al-Quran Itu Diturunkan Di hati Yang suci Maka di surat Al-Waqi Al-56 Ayat 77 Sampai 77 Innahula Quranul Karim Sesungguhnya Al-Quran Al-Quran adalah Bacaan Yang mulia Lama Suhu Ilamu Tuhar Tidak Menyentuhnya Kecuali Hamba Yang disucikan Artinya Al-Quran Bisa disentuh Oleh Manusia Manusia Yang disucikan Hatinya Oleh Allah Disucikan Oleh Allah Ya kan Maka Nuzul Al-Quran Dengan Angzalul Al-Quran Atau Ungzil Al-Quran Al-Quran Yang kita pegang Disubat Mushabul Usmani Al-Quran Bisa Kita Kita Memegangnya Dengan Memegangnya Dengan Air Wudhu Tapi Secara Menyentuh Al-Quran Di hati Kita Maka Butuh Kesucian Maka Allah Mengatakan Disurat 29 Al-Quran Ayat 69 Sebenarnya Al-Quran Ayat-ayat Nyata Di dalam Dada Manusia Juga Allah Jelaskan Disurat 75 Ayat 19 Ayat 17 Sampai 19 Allah Mengatakan Gak Usah Repreker Telefon Kamu Membacanya Aku Yang Akan Membacakannya Di dalam Hatimu Di dalam Sudurmu Dan Aku Juga Akan Menjelaskannya Sahabatku Dan Suratku Dimanapun Kita Berada Al-Quran Yang Kita Ingat Di dalam Surat 2 Al-Baqarah 185 Ada Tiga Hal Yang Kita Pahami Syahr Al-Quran Al-Quran Al-Furqan Turunnya Bulan Al-Quran Al-Quran Di zaman Ada Petunjuk Yang Kedua Ada Penjelasan Petunjuk Yang Ketiga Ada Furqan Itulah Makna Hakikat Al-Quran Sebenarnya